Komunitas Masyarakat Adat yang paling terdampak oleh IKN Baru adalah Komunitas Pasir Balik di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU Hampir dapat dipastikan bahwa komunitas tersebut tidak sanggup mengambil manfaat dari kehadiran IKN dengan mengandalkan kemampuan sendiri, bahkan mungkin sekali mereka menjadi korban. Hal itu terungkap di dalam webinar bertema Tuan Rumah Ibu Kota Nusantara di Sepaku, Dayak Balik Berkah Ata Musibah Seminar diadakan oleh Ikatan Cendikiawan Dayak Nasional Jakarta dengan narasumber Kornelis MH, anggota DPR RI Komisi 2 Yesi Melenia SE, anggota DPR RI Komisi 4 Dan Ibu Raida, tokoh Dayak Balik, Kepala Adat Besar Dayak Pasir, Kalimantan Timur Penanggap untuk presentasi adalah Andersius Namsi, Wakil Presiden Bidang Internal Majelis Adat Dayak Nasional Tamunan Kiting Ketua Umum Dewan Adat Dayak Jainal Arifin, Ketua DAD Kalimantan Timur, anggota DPR RI Ibu Raida menjelaskan kondisi orang Pasir Balik Beberapa poinnya adalah sebagai berikut Pertama, Dayak Pasir Balik pada awalnya menempati daerah pesisir Teluk Balikpapan Dan Samboja Hal ini dapat diketahui dari salah satu bukti sejarah berupa makam leluhur Yang terdapat di Pulau Tukung Balikpapan Ambar Awang Laut Samboja dan Tempadung Karyangau Balikpapan Sampai daerah Peringtali di Kecamatan Bongan Kutai Barat Dua, Dari segi jumlah populasi mereka kecil Dan dari segi sumber daya manusia mereka masih tertinggal secara pendidikan formal Yang keempat, Status Sosial Ekonomi masih tergolong tingkat bawah Kondisi dasar tersebut membuat peserta webinar Para cendikewan tersebut berkeyakinan kuat bahwa Orang Pasir Balik harus diperlakukan secara khusus Dan mendukung permintaan Ibu Raida kepada Presiden Joko Widodo Dengan tiga permintaan Yang pertama, membuka pemukiman khusus masyarakat Dayak Pasir Balik Yang bergabung dengan masyarakat Dayak lainnya Dengan diberikan 2 hektare lahan per orang Yang kedua, memberikan pelatihan-pelatihan beternak dan berkebun Ketiga, kemudahan akses permodalan di perbankan berupa kredit usaha rakyat Secara pribadi, saya sepakat bahwa sebagai masyarakat adat Yang terancam dimarjinalkan oleh kehadiran IKN Dan yang kurang mampu membela diri sendiri Masyarakat Pasir Balik harus diberi perhatian khusus Tapi menurut saya Permintaan dari Ibu Raida masih dapat dirinci lagi Sampai memenuhi semua faktor Yang menjadi prasarat agar mereka bisa mandiri Dikala IKN mulai dibangun Dengan demikian, IKN akan sungguh menjadi berkah Bukan musibah Ini adalah panggilan hati nurani Bagi organisasi-organisasi Dayak dan pemerintah bersama-sama Bagi menyat Sampainsormati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax